Klaim asuransi ternak tak bisa dicairkan, seorang peternak hasil di Sawonoanti Kecamatan Gandusari Kabupaten Tenggalek ngadu ke kantor legislatif. Masanya selama ikut asuransi yang difasilitasi pemerintah daerah itu, nyaterti pembayar. Namun saat ternaknya mati, dia justru mengalami kesulitan dalam proses pencairan. Salah satu peternak yang kesulitan mencairkan klaim asuransi dari Jasindo ini adalah Ahmad Yani, waria di Sawonoanti Kecamatan Gandusari. Sesuai ketentuan, saat hewan ternak yang diikutkan asuransi mati, maka berhak mendapatkan klaim senilai 10 juta rupiah. Sementara itu saat sapi warga Wonohanti ini mati, dia langsung mengurus proses pencairan. Semua persyaratan pencairan berusaha ia penuhi. Namun akhirnya terganjol pada rekening yang akan digunakan untuk pencairkan. Masanya saat pihak asuransi meminta nomor rekening dari kelompok tani justru tak kunjung diberikan. Sehingga pihak asuransi tidak bisa mengirinkan klaim dari peternak tersebut. Dia menjadi peserta asuransi ternak dari Jasindo, kemudian sapinya itu mati dalam masa asuransi. Dia akan mengajukan klaim di fasilitasi dinas keternakan, semuanya sudah dipenuhi. Nah, ternyata Jasindo itu bisa mencairkan harus melalui rekening kelompok. Kelompok, kebetulan dalam hal itu kelompoknya adalah kapok tani. Ketika dimintai rekening, kapok tani ini tidak memberikan. Kita kurang tahu alasannya apa ya, tapi peternaknya minta rekening ke kapok ketua kapok tanya, belum diberikan sampai. Peternak sapi Ahmad Tiani mengatakan, ia sudah ikut asuransi ternak ini lebih dari satu tahun. Peserta asuransi ternak itu wajib membayar uang senilai 200 ribu rupiah setiap tahunnya. Namun nominal yang dibayarkan peternak hanya senilai 40 ribu rupiah saja, karena mendapat subsidi senilai 160 ribu rupiah dari pemerintah daerah. Ini tentang sapi meninggal, dan kita mencari asuransi itu lancar sebenarnya. Nah, tinggal di rekeningnya saja yang belum cukup, masalahnya ada perubahan. Sudah bisa diklaimkan apa? Sudah diklaim ini alhamdulillah, tadi bisa, tapi melalui rekening keluarganya. Ada berapa pak sapi yang meninggal? Satu pak, yang terdaftar di asuransi. Itu karena apa pak? Penyakitnya apa ya, yang wabah sekarang ya pak? LSD ya pak? Kemungkinan itu. Pak, ini sebelum ke Dewan ini kesulitan untuk mencairan itu ya pak? Lalu prosesnya lancar, cuma satu tinggal rekening saja. Rekening saja pak. Berapa nilai klaimnya pak? Sebelum juta. Itu yang meninggal sapinya, usia berapa pak? Antara 5 sampai 6. Sebelum juta? Sebelum juta, eh setelah lebaran. Setelah lebaran juga pak. Ahmad Yanni juga menambahkan, setelah mengadu ke DBRD Teringgalek, akhirnya difasilitasi untuk koordinasi langsung dengan pihak Dinas Pertaraikan Teringgalek hingga perusahaan jasa asuransi. Hasilnya, pihak asuransi memberikan kelogaran terkait rekening untuk pencairan. Pihak ini bisa menggunakan rekening keluarga yang masih satu kartu keluarga. Terima kasih telah menonton!